Hai Oke kita lanjutkan kali ini kita akan membahas broadcast Oke teman-teman mungkin tidak asing lagi dengar kata broadcast mungkin di BBM sudah sering menggunakannya Oke kali ini kita akan terapkan di aplikasi WhatsApp ya klik kita kembali ke menu awal langsung aja titik kanan ada tiga titik paling ujung kanan kita klik tadi ada buat grup baru kali ini adalah kita buat siaran baru atau new broadcast sini kita pilih kontaknya akan kita kirimkan nanti dan ini jumlah maksimalnya adalah 256 orang langsung cek list Oke Oke ya ini sudah jadi kita tinggal ketik pesannya Oke setelah itu kita send bedanya grup sama siaran baru ini adalah mengirim pesannya pesannya adalah kalau di grup pesan akan terkirim di grup tapi kalau siaran baru ini dia akan terkirim otomatis ke kontaknya langsung atau private chat atau chat pribadi cuman hati-hati teman-teman Hai jualan online sering menggunakan ini efeknya adalah nomor kontak kita bisa di blog terkirim jadi percuma aja kalau misalnya sharing share share hal-hal yang enggak penting Oke kita kembali lagi ini bisa kita tambah ya ini masih dua kita klik tengahnya ya edit menerima kita bisa tambah lagi atau menghapus kalau menghapus kalau menghapus kita klik tanda silang yang diatasnya atau kalau mau ingin nambah lagi kita tinggal klik kontak-kontak yang ada di grup kita langsung cek list Oke sudah bertambah 7 penerima Oke itu aja dulu bulan-bulan manfaat kita lanjutkan fitur selanjutnya hai 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 hai